Kita masih bicara ibu kota pemirsa, pembenahan Jakarta terus dilakukan di berbagai lini di sektor ekonomi konsep pasar digital jadi program unggulan yang diusung Gubernur Anies Baswedan di tahun pertama masa pemerintahannya. Dan memilih pasar mayestik Jakarta Selatan sebagai proyek percontohan Pemprov DKI berupaya meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai dalam setiap transaksinya. Pagi hingga petang, pasar mayestik di kawasan Jakarta Selatan tak pernah sepi dari pedagang. Pengunjung terus berdatangan sekedar berburu kudapan atau berbelanja bahan pokok dan barang kebutuhan. Sejak lama pasar tradisional di tengah kawasan bisnis ibu kota ini jadi tempat favorit berbelanja warga Jakarta. Selain lokasi yang strategis, penataan lapak pedagang juga lebih nyaman dibanding pasar tradisional lainnya. Tak heran pemerintah ibu kota Jakarta memilih pasar mayestik sebagai proyek percontohan. Mulai Desember lalu, program pasar digital yang digaungkan Gubernur Anies Baswedan diterapkan. Artinya di pasar ini, transaksi pembayaran beralih dari pembayaran tunai menjadi non-tunai. Dan transaksi-transaksi sekarang sudah makin hari makin banyak yang cashless. Karena itu, jangan sampai perubahan ini hanya diantisipasi oleh usaha besar saja, tapi justru harus lebih cepat diantisipasi oleh usaha mikro dan usaha kecil. Kita mulai sekarang di pasar mayestik ini yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Mengusung nama Jack Mikro, program pasar digital mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Ratusan pedagang juga sudah tergabung proyek retisan pasar digital. Untuk tahap awal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi bantuan alat pemindai bagi pedagang agar bisa melayani pembelian secara non-tunai. Namun sayangnya, hingga kini masih banyak pedagang yang belum memiliki alat pemindai pembayaran digital. Karena ini belum rakyat atau bagaimana, ya jadinya belum ada yang menyobain, belum ada yang nanya, belum pernah ada yang beli paketis, belum pernah juga, padahal sudah saya kasih tahu. Sudah, sudah tahu. Cuma kayaknya buat top-up-nya kurang ya. Jadi kita keberat, apa, suka terganjah dengan top-up-nya itu, karena belum ada pedagang semuanya yang bisa top-up. Kendala sudah pasti banyak ditemukan, namun evaluasi juga terus dilakukan. Menggandeng PD Pasar Jaya sebagai pengelola, dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembayaran digital di sejumlah pasar lainnya. Tujuannya, agar pasar tradisional tak kalah saing dengan pasar modern dan retail besar. Dari Jakarta, Tim Liputan, AY News melaporkan.